Demi apa harga Rp4.000 sebagus itu? Oh my god, kecoret Hai semua, selamat datang di channel aku Balik lagi bersama aku, Juli Tachen Jadi hari ini aku bakalan nge-review sebuah produk pensil alis Yang menurut aku ini tuh wajib banget aku review Karena aku sesuka itu Dan harganya tuh murah banget Ayo kalian pasti udah tau dari judulnya aja Bener ini tuh dari Inflora pensil alis Yang warna grey brown aku pakenya Ini bener-bener bagus banget menurut aku temen-temen Karena pertama dia tuh gambar alisnya itu gampang banget Teksturnya oke, gak terlalu lembek Juga gak terlalu keras Dan dia juga harganya murah banget Oh my god, aku beli di Shopee harganya cuma Rp4.000 Kalau di officialnya itu harganya Rp5.000 Cuma aku gak tau kenapa di Shopee kebanyakan orang jualnya itu Rp4.000 gitu Jadi aku beli yang of course paling murah Selain harganya murah kualitasnya juga oke dan dia gampang banget didapet di mana-mana Dan satu lagi dia produk lokal Dan sebenernya dia tuh banyak banget warnanya Jadi ada warna black dan ada warna coklat juga Dan yang ini grey brown Dan ada dua warna lagi yang aku lihat di Shopee yaitu warna biru sama warna silver Aku gak ngerti kenapa Implora ngeluarin eyebrow pencil yang warna silver sama biru Aku gak ngerti kenapa Dan yang paling aku suka dari pensil alis Implora ini adalah selain harganya yang murah tadi Ini juga dalam satu pensil alis ini udah dilengkapin dengan spoolie-nya sama rautannya juga Jadi kita tuh udah gak perlu bawa spoolie dan bawa rautan tersendiri gitu Jadi ini udah all in one Dan yang paling aku suka lagi teksturnya dong Oh my god Dia tuh bukan yang super creamy dan bukan yang super keras juga Jadi dia tuh kayak di tengah-tengah gitu Kalian bisa lihat disini tuh Tuh Dia apa ya Super pigmented Creamy tapi gak yang terlalu lembek Jadi masih oke banget untuk dibuat alis tuh kayak nyaman gitu Gampang banget Dan kalian lihat ini warna yang grey brown cocok banget di bulu alis aku Kalian bisa lihat tuh Dan aku bakalan tunjukin ke kalian caranya bikin alis pake pensil alis Implora di video berikut ini Jadi pertama-tama aku mau sisir dulu alis aku dengan menggunakan spoolie dari pensil alis Implora ini Kita sisir ke arah atas kayak gini Tuh Pastiin pensil alis kalian harus runcing seperti ini Jadi ini udah aku raut sampe runcing Sekarang mari kita bikin alisnya dari ujung kayak gini Tuh Aku bikin garis seperti ini Di atasnya juga Tuh Terus Harsir Di isi kayak gini Oke Ini udah jadi sebenarnya Tinggal kita sisir kayak gini Terus Sisa-sisanya Kita Bawa ke depan Jadi biar lebih natural gitu alisnya Nggak yang terlalu Apa sih terlalu kaku gitu Nah Kalau kayak gini Dia tuh masih ada bolong-bolongnya Tuh Kita tinggal tambahin lagi sedikit-sedikit Kita sisir terus Sampai dia kelihatan tuh natural Tuh Kalian lihat Nah Bolong-bolongannya kita tinggal isi aja Tuh Jadi temen-temen ini udah kelar Segampang itu bikin alis dengan menggunakan pensil alis implora ini Kalian lihat dong Tuh Ini sisanya tinggal disisir-sisir gitu doang Udah So itu dia caranya Aku bikin alis Pakai pensil alis implora ini Super gampang banget Kalian bisa lihat Aku tinggal bikin garis bawah disini Dan garis atas disini Bikin framenya di ujung Dan aku tinggal isi disini Pokoknya menurut aku Aku Bikin alis yang paling cepat itu Pakai pensil alis implora ini Beneran Nggak bohong Aku nggak dibayar Buat nge-review Tapi bener-bener aku jujur Dan Bener-bener kayak sebagus itu Oh my god Implora Demi apa harga Rp4.000 sebagus itu Dan menurut aku Bagi kalian yang masih pengula dalam dunia makeup Ini juga cocok banget buat kalian Karena biasanya Untuk belajar makeup itu Step yang paling susah Pertama adalah alis Dan kedua itu eyeliner Itu menurut aku ya Jadi untuk alis itu Biasanya kita tuh buat tuh Susah banget untuk balance kiri-kanan Dan biasanya tuh Untuk kelihatan lebih natural look Yang kayak alami gitu tuh Susah banget menurut aku Jadi untuk bikin alis yang natural Terus yang bagus Dan yang cepet itu Menurut aku bisa pak Bisa banget pake Si implora ini Karena aku udah coba sendiri Dan aku juga sebenernya masih pemula Dalam dunia makeup Jadi aku bener-bener suka banget Si pensil ini Jadi kalian wajib banget Cobain Dan seperti biasa Setiap produk itu Nggak ada yang sempurna Pasti ada plus ada minusnya Dan implora eyebrow pencil ini Juga ada plus minusnya Tadi plusnya udah aku sebutin Harganya murah Varian warnanya juga banyak Dan teksturnya juga oke banget Nggak terlalu keras Nggak terlalu lembek Jadi bener-bener oke banget Buat gambar alis Dan dia juga Dalam satu ini tuh Udah lengkap banget gitu loh Udah ada spoolie-nya Udah ada si perautnya Jadi all in one gitu Nggak perlu ribet-ribet Kita bawa rautannya sendiri Nggak perlu kita bawa spoolie sendiri Pokoknya udah Lengkap banget Dalam satu ini Nah kalau minusnya Si implora eyebrow pencil ini Dia cepet banget Tumpulnya Kalian bisa lihat Pensil alis aku tuh Udah kayak gini tuh Sedangkan yang tadi Sebelum aku gambar Alis aku itu Dia masih runcing banget Setelah aku gambar Dia sisa segini tuh Jadi nggak terlalu runcing lagi Udah tumpul Jadi pas kita mau pake lagi Kita mesti Raut lagi Jadi bikin dia Cepet banget Abis Terus untuk spoolie-nya sendiri Dia tuh sebenernya Agak keras Dan agak kaku gitu Sebenernya Jadi pas kita pake ini tuh Nggak boleh terlalu kenceng Nggak boleh terlalu yang Gimana gitu Jadi harus pelan-pelan Begitu sisirnya Karena dia agak kaku Dan sebenernya Ini bukan minus Yang terlalu fatal gitu Karena Apa ya Karena dia masih bisa dipake Dan masih berfungsi Dengan baik Jadi menurut aku Untuk harga Rp4.000-Rp.000-Rp.000-Rp.000 Ini udah Cukup baik Performanya Dan aku bakalan kasih rating nilai 8 banding 10 Untuk Implora Eyebrow Pencil ini Karena memang dia Cucok ngeyang banget Ramah di kantong Dan Udah oke banget sih Menurut aku Ini satu Udah lengkap banget Pokoknya gak perlu Aku ngomongin lagi Kalian pasti udah Lihat sesenang apa Aku terhadap Si Implora Eyebrow Pencil ini So sekian Review aku kali ini Semoga Ini bermanfaat Dan semoga kalian Enjoy dengan video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Like, comment, and share Dan jangan lupa juga Nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian gak Ketinggalan video aku Yang lainnya So thank you for watching And see you on my next video Dadah Dadah